Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk pepernak Salam sejahtera Yang tidak lupa adalah Selalu mengingatkan Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tetap jaga kebersihan Jaga imunitas Dan jaga kesehatan untuk para pepernak Tetap di kandang Di kandang adalah tempat produktifitasnya para pepernak Para sahabat pepernak Terutama pepernak pembula Kesempatan ini Saya akan membagikan Pengalaman Untuk menjadi peternak Sukses Yang Bantirapam selalu Menggaungkan untuk Peternak Dimulai dengan Paket induan 1-5 1 pejantan dan 5 petina Karena apa petina 5 ekor dengan 1 pejantan ini Secara fertilitas Untuk dijadikan DOJ cukup tinggi Untuk mengawali menjadi peternak Tidak usah berpikir terlalu rumit Berpikir terlalu berbelit-belit Yang paling dibutuhkan adalah Ada beberapa faktor Di antaranya adalah faktor Ketersediaan bibit Yaitu bibit Yang akan kita pelihara Untuk diterahkan Bibit ini Bisa dimulai dari DOJ Yang umur 1 hari Bisa juga diawali dari Induan Memang kalau kita berbicara dari Awal Induan dan DOJ Ini Jadi Pemikiran yang Cukup rumit Mau DOJ Dimulai dari DOJ Atau dari induan Alhamdulillah Untuk pemula Dari DOJ itu sangat Banyak sekali yang Harus kita yakinkan Kita berpikir Induannya Sesuai enggak Sesuai dengan Spesifikasi sebagai induan Dari DOJ Tahapannya Cukup lama Untuk menjadi Induan Kurang lebih Kalau ayam KUB Butuh waktu 5 bulan Sampai 6 bulan Untuk menjadi Induan penghasil Telur Kemudian Baru menjadi Penghasil DOJ Kita mengawali Ternak Satu adalah Bibit Yang kedua adalah Kandang Kandang kalau dimulai Dari DOJ Ini Langkahnya Cukup panjang Yaitu Dari Model kandang bok Kemudian Pemanas Kemudian lagi kita Nanti Langkah berikutnya Dari seleksi Pertumbuhan ayam itu Kemudian Kesehatan ayam itu Kita akan selalu Mengawasi Untuk dijadikan Induan Kandang ini Jadi mulai Kandang bok Kandang pembesaran Kemudian Nanti kandang Kumpukan Ini yang Ketiga Yang ketiga adalah Manajemen Baik manajemen Pakan Mampu manajemen Pemeliharaan Mulai dari DOJ Ini Dimulai Dari pakan Starter Yang protein tinggi Kenapa harus Protein tinggi Karena Anak ayam yang baru Bu umur Satu hari Ini Cukup Riskan Kemudian Butuh energi Dan protein Yang cukup tinggi Jadi Pakan starter ini Mengandung Protein kasar Antara 20 sampai 22 persen Ini harus Diterpenuhi Baik itu Vitamin Kemudian Kandungan protein Kemudian Karbohidratnya Kemudian nanti Setelah umur 20 hari Ataupun Satu bulan Pakan akan Dibutuhkan Untuk Pertumbuhan Ayam Sehingga Bobot dan Kualitas Ayam ini Akan terpenuhi Tidak terganggu Kesehatannya Tidak terganggu Alat reproduksinya Ini yang perlu kita pikirkan Untuk menjadi Indupan yang Kita harapkan Kemudian Yang Perlu kita Pikirkan Yaitu Manajemen Pemeliharaan Dari Melidik OC Ini perlu Ruangan hangat Ruangan Yang Nyaman Kemudian Kemudian Nanti kita Vaksin Vaksin Ini juga perlu Di dalam Manajemen Pemeliharaan Dari Vaskin ND Kemudian Gumburu Saya kira Kalau yang Paling Banyak Diterapkan Ini yang Paling Banyak ND Kemudian Nanti Gumburu Kemudian Nanti Kalau Memungkinkan Ada Dijala Wabah Virus Seperti Flu burung Ini perlu Adanya Vaksin Pencegahan Vaksin Flu burung Ini juga Nanti kita Proses Dan tahapan Vaksin Kita bahas Di Kesempatan Yang lain Legimen Pemeliharaan Ini harus Kita Padu Semuanya Kita Simulisikan Dalam Standar Operasional Peternak Sehingga Peternak Ini Bisa Menghindarkan Dari Kematian Kemudian Dari Pertumbuhan Yang Terganggu Ini perlu Kita Manajemen Bagaimana Caranya Untuk Menjadi Peternak Ayam KUB Yang Sukses Tidak Mungkin Dalam Berternak Ayam Walaupun Ayam Unggul Kalau Dalam Perawatan Mampu Manajemen Pemeliharaannya Hanya Seasal-asalan Ya Tidak Mungkin Akan Untung Mungkin Malah Jadi Bangkut Apa Kuncinya Kuncinya Paling utama Adalah Manajemen Pakan Pakan Tidak Harus Mahal Tapi Tetap Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Ayam Harus Terpenuhi Nah Bagaimana Caranya Menghitung Kebutuhan Pakan Ayam Terpenuhi Dalam Bahasa FCR Nah Ini Makanya Dalam Memelihara Ayam KUB Tidak Boleh Asal-asalan Tidak Boleh Hanya Mengandalkan Pakan Yang murah Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Cara Kita Bisa Memenuhi Nutrisi Kebutuhan Ayam KUB Secara Penghitungan Kalau Ayam KUB Yang Paling Efisien Adalah Pakan Harus Mengandung Minimal Protein Kasar 17 Sampai 20 Persen Ini Baru Bisa Dikatakan Dalam Berternak Akan Berhasil Karena Waktu Maupun FCR Akan Kurang Dari 2% Apa Yang dimaksud FCR Yaitu Hasil Total Bobot Ayam Yang Kita Pelihara Dalam Jangka Waktu Tentu Dibagi Dengan Kebutuhan Pakan Ini Kalau Pakan Yang Salah Salah Saya Yakin Pakannya Akan Boros Itu Ya Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salah